Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Sanak Semuanya Selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah Di video kali ini kita akan mengulas Riwayat sang legenda dan ikon wisata Siring kota Banjarmasin Yaitu Kai Api Berlatih dan berserah pada ilahi Terus berkarya dan berprestasi Meskipun bertaruh jiwa dan raga Berpantang mundur walaupun setapa Kan kuadapi semua tantangan yang menghadap Pesan-pesan buat Banjar Ya, orang Banjar, orang Kalimantan Orang yang di Indonesia lah Rokon, damai, aman, tentan, bahagia lah Kalimantan Yelah macar-macam sama Ulu Banjar Ulu Banjar ini nyatu, damai, rukon, damai Alhamdulillah Subhanallah, bersatulah Rukonlah, bertahanlah semuanya lah Syukur Ejen adalah Bila harat, sumbong, bahagia cuai Kai Api atau nama asli beliau Muhammad Arsyad Lahir 13 Maret 1939 Di Alabiu, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan Sosok kaya api dikenal karena sering menghibur masyarakat Banjarmasin Dengan aksi memainkan api yang kerap dilakoninya setiap malam minggu dan minggu pagi Di kawasan siring menara pandang jalan peretandian Banjarmasin Siapapun yang menyapa pasti akan mendapat lambayan tangan dan senyum ramahnya Seolah tak ada beban Kai Api dengan sosok humoris ini Ternyata memiliki segudang prestasi olahraga cabang atletik Yaitu lari Beliau juga pernah mengharumkan Indonesia Yaitu di tingkat Asia Dengan posisi juara kedua pada 26 tahun silam Kai Api memenangkan kejuaraan Asia tahun 1994 di Jakarta Meraih medali perak 5000 meter dan 10.000 meter Dan kejuaraan nasional tahun 2003 lompat jauh medali emas Kejuaraan nasional tahun 2003 lompat tinggi Kejuaraan nasional atlet master Indonesia 2011 medali perak 5000 meter Total medali dan piala yang dimiliki Kai Api 38 medali emas dan perak Serta 68 piala Kai adalah gelar atau panggilan orang Banjar untuk menyebut kakek Jadi istilah Kai Api berarti kakek api Beliau bermain api sudah selama 18 tahun Alasan Kai bermain api pada awalnya Karena untuk pergi mengikuti lomba-lomba atletik Karena membutuhkan biaya untuk transportasi Maka Kai bermain api Selain menghibur anak-anak Juga mendapat sumbangan untuk pergi kompetisi Pada tanggal 17 Agustus 2018 Kai Api diundang ke acara hitam putih Trans 7 Sebagai tamu spesial Serta mendapatkan hadiah Dua paket omroh Dan pergi bersama istrinya ke Tanah Suci Kai Api meninggal dunia pada usia 81 tahun Kamis 16 Juli 2020 Sekitar pukul 3 Wita Terima kasih telah menonton